Ada gak sih Coach, kemudian para pemain yang curhat kepada pelatih-pelatih mengenai apa yang ia kecewakan, kemudian apa yang menjadi harapannya, kemudian harus pupus, ini ada yang sempat curhat kepada para pelatih? Ya sebelumnya ada beberapa pemain ya, termasuk Marcelino yang sekarang ada di luar ya, dia selalu setiap hari menanyakan update-nya, bagaimana Coach ini, apakah kita tampil atau enggak, hampir setiap hari termasuk Ronaldo yang ada di luar, mereka menanyakan ya situasi yang ada di Indonesia yang berkembang. Ya akhirnya saya bilang cuma bisa selalu sabar karena situasinya masih belum pasti, karena mereka pastinya melihat di media sosial ya dengan situasi isu-isu yang berkembang selama ini, kalau pihak dunia tidak akan berjalan di Indonesia. Dan akhirnya setelah kejadian kemarin, akhirnya kita kasih kabar ke mereka dan mereka sangat, pasti sedih lah, pasti mereka juga sedih karena selama ini dia berkari di luar, harapannya adalah mereka bisa tampil di pihak dunia juga. Apa aja sih Coach isi curhatannya? Boleh diceritakan Coach? Ya curhatannya itu hampir-hampir sama sih, mereka kecewa. Coach kita udah latihan satu hari tiga kali, kok ternyata enggak jadi main ini gimana Coach? Ya saya bilang ini situasi yang harus kita hadapin dan ini memang takdir kita, mungkin takdir kita sebagai pemain sepak bola juga ya, situasinya kita ingin berhadap tampil, tapi kita tidak bisa tampil dan pastinya pemain sangat-sangat kecewa sih dengan situasi ini. Ya kalau kita lihat... Dan ada beberapa pemain yang juga sampaikan, Coach enggak bisa dong kok, ini olahraga disambilnya tidak main. Coach kalau kita lihat, sekilas nih yang paling terpukul ini adalah hoki caraka Coach, yang sering memberikan curhatannya di media sosial. Ini kondisi dari hak acaraka seperti apa Coach? Ya hoki saya lihat mentalnya cukup terpukul ya dengan situasi ini ya, karena sekali lagi hoki sangat-sangat bekerja keras selama bersama kita, karena hoki termasuk salah satu pemain yang semenjak kita persiapkan di tahun 2021 pertengahan, hoki menjadi salah satu pemain yang sudah ikut bersama kita sampai sekarang. Jadi dia melakukan persiapannya, melakukan prosesnya selama dua tahun, hingga sampai saat sekarang, ya itu mungkin membuat hoki sedikit terpukul, karena dia sudah memulai timnya ini dari awal. Ya, artinya dari pelatih ini memberikan pengertian kepada hoki caraka yang nampaknya sangat terpukul, ini seperti apa Coach memberikan pengertian? Ya, akhirnya kita hanya bisa membesarkan hati mereka ya, bukan hanya hoki, tapi semua pemain juga sama. Saya bilang, pemain pasti mempunyai mimpi lain yang lebih besar lah, dan itu yang harus mereka perjuangkan terus sampai ke depannya, karena jenjang mereka untuk bermain bola masih panjang ya, karena saat ini mereka masih usia 19, masih usia 20, dan jenjang karya mereka akan masih panjang, dan masih banyak mimpi-mimpi lain yang saya pikir mereka masih punya mimpi, dan itu yang harus mereka perjuangkan terus untuk mencapai mimpi mereka masing-masing.